Pemirsa Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jabar mentransformasi 627 mobil puskespas keliling menjadi mobile rapid test. Mobil tersebut akan menyesal kerumbunan warga di setiap kecamatan. Ketua Divisi Pelajakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat Dr. Siska Gervianti menyatakan pihaknya mentransformasi 627 mobil puskesmas keliling menjadi mobile rapid test. Selain itu, Gugus Tugas pun menjadikan mobil dari lap kesda menjadi mobile PCR test serta mobil komuter dan bus untuk operasional petugas. Gugus Tugas pun memberikan alat kesehatan berupa rapid test maksimal 300 per mobil dalam 3 tahap APD dan perlengkapan lainnya. Siska yang juga merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Barat menambahkan berbagai mobil tersebut akan berkeliling ke setiap kecamatan di Jawa Barat dan akan memastikan semua warga Jawa Barat non-reaktif COVID-19 dengan menghampiri semua kerumbunan. Mobil pusling yang sudah kita convert menjadi mobile COVID-19 test itu Bapak dan Ibu bisa lihat untuk dua yang pertama itu ada di kota Bandung dan kota Cimahe di Dinas Kesehatannya. Nah itu berkeliling kita berikan 100 alat rapid test berserta APD dan selegara perlengkapannya nanti kalau misalnya sudah habis itu kita akan tambah lagi. Insya Allah nanti kami akan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sehingga nanti di setiap kecamatan akan ada satu pusling yang juga menjadi mobile COVID-19 test. Saat ini mobil COVID-19 test tersebut sudah memeriksa setidaknya 200 pedagang di pasar Cimahi hingga ojek daring di depan RSUD Cibabat. Budi Hartati, Bandung TV Dinas Kesehatan Kabupaten Kesehatan 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 Kesehatan